Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore untuk saudaraku semuanya Di depan teman-teman semuanya mungkin bisa melihat di depan ada salah satu benda bertuah Yang bisa dikatakan dengan keris semar mesem Namun disini yang saya pegang adalah keris semar kunjung Bedanya adalah di atasnya disini Ada rambut yang kunjung begitu kalau di Jawa mengatakan kunjung Nah kemudian ada sosok naga yang sedang dikendarai Nah disini perbedaan dari keris semar mesem biasanya dengan keris yang saya bawa ini Ada beberapa perbedaan yang bisa kita ketahui Untuk itu saya akan jelaskan lebih lengkap pada video kali ini Sebelum itu silakan untuk teman-teman yang ada di channel Kamus Misteri ini Untuk like dulu, share video ini Kemudian subscribe dan tekan tombol lonceng Agar saudaraku semuanya bisa mendapatkan informasi menarik Dan bermanfaat mengenai seputar misteri yang ada di sekitar kita Baik, jadi begini untuk saudaraku semuanya Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai Filosofi ataupun Ibaratnya apa ya Dari kontur yang ada di keris ini pastinya kita bertanya-tanya Ini maksudnya apa kok Rambutnya kunjung, kemudian ada jari yang menuju ke bawah Kemudian dia menunggangi sosok Naga seperti itu ya Nah ini ada beberapa pertanyaan yang memang mengganjal Ya ada di saudaraku semuanya Untuk itu saya jelaskan langsung saja Tidak apa salah Jadi untuk yang pertama Oh iya sebelumnya Saya pernah membahas ini juga Mengenai Semar Mesem Tapi ada di channel saya satunya Yang Kibagus Wijaya itu Namun di channel ini akan saya ulang lagi Tidak apa salah Jadi wujud dari Semar Semar adalah sosok pewayangan Yang memiliki wibawa Memiliki ibaratnya kayak Kesaktian begitu ya Yang tersohor pada masanya Sosok mitologi, pewayangan Nah Sebenarnya rambutnya dulu itu tidak Mohon maaf Untuk yang Semar Mesem Rambutnya itu ada seperti kayak sanggul begitu ya Tapi kalau Semar kunjung ini berbeda Wujudnya dia seperti kayak menantang langit Seperti itu Ya kan Nah sebentar Saya fokuskan dulu Ya Dari Sihat sendiri ya Kita bisa lihat bedanya Ini rambutnya kunjung Kemudian ada jari yang menunjuk ke bawah Kemudian ada sosok naga yang ditunggangi Nah ini ada tiga aspek penting yang bisa kita bahas Jadi Keris ini adalah lambang Seperti kita manusia Pada umumnya Ya Manusia itu diuji coba ya Diberi cobaan Diberikan Rintangan oleh Waspana wa ta'ala Agar kita menjadi manusia yang Tangguh nantinya Ya Ketika seseorang di uji dengan jabatan Dengan kewibawaan Dengan pangkat Maka itu bisa dicerminkan oleh Si Wujud Keris ini Jadi disini Jabatan dikatakan sebagai naga Ini adalah sosok mitologi yang sangat diagungkan Ini adalah sebuah jabatan seseorang Begitu kan Kemudian si siapa namanya Mbah Semar ini sendiri Punya wibawa yang sangat tinggi Ibaratnya dia adalah sosok pemimpin Ya Jadi ketika dia pemimpin Punya jabatan yang sangat tinggi Terus kemudian ditunjukkan oleh jari Yang menuju ke bawah Berarti Orang ini harusnya Mengayomi yang ada di bawah Ya Walaupun setinggi apapun Anda punya jabatan Anda harus mengingat orang yang ada di bawah Anda Jangan sampai Anda Memainkan hati mereka Ya Ibaratnya itu adalah karyawan Rakyat Ataupun apapun itu Ya kan Kemudian Kita lihat disini Kunjung Yang sangat tinggi menjulang Ya Kalau saya pernah mengatakan kepada murid-murid saya Ya Rambutnya itu Nantang langit Ya kan Ini adalah filosofi Untuk seseorang yang masih Mempunyai jabatan Mempunyai kewibawaan Mempunyai Semuanya Harus ingat yang ada di atas Setinggi apapun Yang Anda peroleh sekarang ini Sebesar apapun yang Anda punya sekarang ini Di atas Anda itu masih ada Yang lainnya Di atas langit Masih ada langit Di atas langit lagi Masih ada langit lagi Jadi manusia itu kecil Jangan sampai Anda menyombongkan diri Itu adalah filosofi yang ada di dalam Keris Semar kunjung Numpak-nogo Ya Seperti inilah Ya jadi Itu adalah filosofi yang bisa kita ambil Yang kita bisa ambil hikmahnya ya Saudara ku semuanya Kemudian Untuk manfaatnya sendiri Bagaimana Bagus Ini Saya jelaskan Bahan dari Keris semacam ini Biasanya adalah Perunggu Ataupun kuningan Nah Kemudian oleh pakar spiritual Diritualkan Kemudian diisikan Sebuah energi Begitu ya Dan energi tersebut Bisa dimanfaatkan Oleh penggunanya Jadi kalau untuk Keris semacam ini Memang digunakan Untuk Kewibawaan Untuk Memikat hati Banyak orang Nah sehingga Orang yang menggunakan Sarana ini Lebih dihormati Begitu Kalau berbeda dengan Yang Apa namanya Keris Semar mesem yang kecil itu Yang segini Biasanya dipakai Untuk pengasihan Untuk memikat hati Lawan jenis Kalau yang Wujudnya seperti ini Bentuknya seperti ini Dipakai Untuk Wibawa Untuk mencari jabatan Untuk kesuksesan Bisa pakai Menggunakan sarana Semacam ini Tapi ingat Saudaraku semuanya Sarana spiritual Model apapun Berbagai bentuk Apapun Semuanya Hanya sebagai Alat Perantara Jadi bukan Keris ini Yang mengabulkan Hajat kalian Ini hanya sebagai Alat saja Sama ketika Anda Ingin berkomunikasi Anda pakai handphone Itu adalah alatnya Ya Secara spiritual Ini hanya sebuah sarana Atau penuasilah Begitu ya Perantaranya Jadi jangan sampai kita Salah pengertian Nanti kita tersesat Oke Jadi sudah jelas ya Teman-teman semuanya Semoga apa yang Saya sampaikan Mengenai Wujud keris Semar kunjung ini Semoga bermanfaat Jika ada sesuatu Atau ingin memilikinya Boleh menghubungi saya Nomornya ada di deskripsi Ataupun di video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton